Halo adik-adik, kita bahas soalnya yuk. Disa membeli 5 lusin pensil. Disa akan membagikan pensil tersebut kepada 15 orang temannya di kelas. Berapakah jumlah pensil yang didapatkan oleh masing-masing teman Disa? Adik-adik masih ingat kan? 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Nah sekarang kita cari tahu nih, apa yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui, Disa membeli 5 lusin pensil. Nah 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Berarti 5 lusin pensil itu berapa buah ya? Kita cari deh. Banyaknya pensil itu berarti 5 dikali 12 buah. Kita hitung yuk menggunakan perkalian bersusun. 12 dikali 5. Kita kalikan deh. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ditambah 1 sama dengan 6. Berarti hasilnya berapa? 60. Kita tulis deh. Sama dengan 60 buah. Nah kita lihat lagi, apa yang diketahui dari soal. Pensil dibagikan kepada 15 orang temannya di kelas. Jadi jumlah pensil yang didapatkan masing-masing teman Disa itu adalah Banyak pensil dibagi banyaknya teman. Kita masukkan angkanya. Banyak pensil sama dengan 60 buah. Banyaknya teman sebanyak 15 orang. Berarti 60 dibagi 15. Kita hitung yuk. 60 dibagi 15. Kita bagi nih. 60 dibagi 15 sama dengan 4. 4 dikali 15 sama dengan 60. Kita kurangin deh. 60 dikurang 60 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi kita tulis deh sama dengan 4. Maka jumlah pensil yang didapatkan oleh masing-masing teman Disa adalah 4 pensil. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.